Seandainya ada teman-teman yang kelewatan materi atau kelupaan materi, silakan nanti tonton di channel Youtube saya. Channel Youtube saya namanya Murah Bagus, teman-teman. Silakan nanti tonton di sana. Dan beberapa video-video sebelumnya juga sudah saya upload di sana, di channel Youtube saya namanya Murah Bagus. Oke, seperti biasa, role dari education malam ini, apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom cat saat saya memaparkan materi, namun seandainya teman-teman akan bertanya di luar, sorry, seandainya teman-teman akan bertanya menyalakan mic, nanti silakan bertanya saat sesi pertanyaan, yaitu di akhir pemaparan materi. Oke, jadi itu penjelasan awal saya, teman-teman. Saat ini kita akan mulai pemaparan mengenai start trading. Oke, jadi ini adalah sebuah mapping yang saya pahami terlebih dahulu mengenai start trading. Di mana materi ini saya buat dari beberapa nasabah yang curhat mengenai banyaknya pemahaman trading yang masih belum mereka kuasai. Namun sudah berani memberikan sejumlah dana mereka, teman-teman. Bahkan ada yang parah sampai dana dapurnya sendiri yang mereka pertaruhkan dengan menjanjikan atau menjamin sebuah keuntungan yang pasti setiap bulannya. Dan ini sedang marak terjadi. Bukan karena oknumnya yang bisa saja mereka semena-mena menjanjikan profit, tapi memang karakter kita sebagai sifat manusia yang dimana sudah memiliki sebuah angan-angan. Contoh, misalkan kita menginvestasikan dana sebesar 5 juta, dinyanjikan setiap bulannya income fix, mungkin di 10 juta misalkan, di 200 persen untung per bulan. Nah ini kita sudah berangan-angan. Bulan depan kita punya income 10 juta. Dua bulannya lagi kita memiliki 20 juta. Berarti kita sudah memiliki angan-angan seandainya berapa bulan. Kita sudah memiliki suatu yang kita ceritakan. Misalkan kita ceritakan pengen beli mobil. Nah inilah yang menyebabkan kita biasanya tergerus dengan keyakinan fix income itu. Padahal trading ini adalah sebuah bisnis yang dimana selalu memiliki probability risiko. Sehingga dengan adanya probability risiko, tentu adanya probability profit, teman-teman. Yang terpenting kita antisipasi adalah mengantisipasi probability risiko. Dengan apa, teman-teman? Nah ini saya buat langsung pemahaman yaitu mengenai start trading. Start trading ini kita awali dengan 5 konsepnya. Pertama, teman-teman nasabah mesti mengetahui tentang edukasi trading terlebih dahulu. Ini wajib, teman-teman. Bahkan bisa tahu saya, seseorang yang membuka bisnis konvensional pun, mereka juga mesti memahami suatu edukasi mengenai bisnis yang mereka buka juga. Contoh, mereka membuka suatu restoran. Biasanya mereka juga mengedukasi dirinya mereka. Entah mereka ikut pelatihan, ikut-ikut seminar mengenai buka restoran, mencari bahan pokok yang menjual dengan harga murah, safe yang terbaik, tempat yang baik. Saya yakin mereka juga mengedukasi dirinya mereka. Nah, sistemnya ini sama seperti trading. Trading juga sama. Perlu sebuah edukasi. Perlu sebuah study. Bahkan seorang dokter pun, atau seorang sarjana pun, memerlukan waktu 4 tahun. Baru mereka dinyatakan sarjana. Trading sama. Juga butuh proses. Ada dua pilihan proses edukasi trading. Yang pertama, teman-teman bisa memilih dengan sistem otodidak. Teman-teman bisa trading dengan sistem otodidak. Belajar otodidak. Yaitu belajar secara mandiri. Nah, nanti kita akan jelaskan plus minusnya. Atau teman-teman silakan memilih mengikuti kelas trading. Boleh yang ini. Teman-teman mengikuti secara otodidak. Atau mengikuti kelas trading. Ini tahapan pertama. Teman-teman mengikuti edukasi trading. Saat edukasi trading, teman-teman, pastikan mindset terhadap trading ini searah. Ingat, tidak ada bisnis yang menjamin pasti profit. Yang pasti profit itu tidak ada. Kalau ada, itu sudah pasti saya terlebih dahulu yang diinsert. Saya juga sudah pasti tidak share. Tidak ada, dan juga tidak ada bisnis yang menjanjikan pasti loss. Selalu ada probability. Di trading ada dua probability-nya. Probability 50 banding 50. Kalau tidak untung, rugi teman-teman. Oke, ini mindset trading. Kita akan bahas nanti mengenai mindset trading ini, bahwa trading ini as a business. Kita mesti mengantisipasi terlebih dahulu membuat namanya bisnis plan. Kita akan belajar nanti di sana. Setelah memahami mindset trading, digabung dengan edukasi trading. silakan memulai trading. Memulai trading, tentu ada tahapannya. Pertama, teman-teman harus latihan terlebih dahulu. Kelebihannya di trading di forex, ada akun demo. Akun demo ini sangat cocok digunakan untuk para pemula. Benar-benar bagus digunakan untuk latihan trading. Kenapa? Akun demo adalah akun free dengan uang yang bisa kita dapatkan semena-mena, tapi pasar keuangannya itu secara dengan real. Jadi seandainya akun demo ini habis, teman-teman. Kita juga bisa membuat akun demo yang baru lagi. Ini saran saya, teman-teman. Saat start trading, mulailah lebih dahulu dari akun demo. Baru nanti, setelah teman-teman memahami sebuah pemahaman trading oleh seorang mentor, bukan hanya saya, teman-teman. Mentor ini, teman-teman, juga bisa dari literasi buku atau juga teman-teman bisa dapatkan dari channel YouTube atau dari pengalaman-pengalaman orang lain. Teman-teman juga bisa dapatkan ini, mentoring ini di GK Invest. Sebentar kita akan detailkan lagi. Setelah teman-teman mampu mentoring, silakan baru mulai dengan akun real. Oke, sebentar. Ada yang belum mute ya. Oke. Silakan, teman-teman. Setelah teman-teman memahami dari mentoring, silakan buka dari akun real. Oke. Kenapa? Di sini, dengan bantuan mentor, modal teman-teman. Ini kita bisa jaga. Supaya jangan sampai habis. Saat proses mentoring, tentu, kalau kita flashback lagi ya, masa-masa SMA atau kuliah, kita biasanya belajar, teman-teman. Atau mau mendengarkan guru. Karena apa? Cuma karena tugas. Nah, tentu nanti mentoring ini atau start trading ini, teman-teman akan dapatkan tugas. Sebentar kita akan jelaskan GK Invest. Proses ini, teman-teman, baru teman-teman akan mendapatkan result. Sebuah keyakinan, apakah teman-teman memang layak untuk trading, apa tidak? Layak ini biasanya dikategorikan, teman-teman, trading itu suasananya happy. Bukan sebuah beban baru. Trading, teman-teman benar happy. Rasanya, ya memang suatu hal yang benar-benar kalian nikmati. Hasil trading-an, hasil trading-an juga profit, teman-teman. Nah, itu result-nya. Oke. Nah, ini prosesnya, teman-teman. Satu, dua, tiga, start trading, sampai result-nya. Setelah teman-teman memiliki result yang pasti, silakan trading secara atau tidak langsung. Tetapi ingat, teman-teman. Paling penting poin lima ini adalah pemilihan broker partner. Banyak yang sekarang ini malah mengadakan sebuah penipuan, teman-teman. Oke. Karena apa? Broker atau penyedia, penyedia biasanya, partnership kalian yang digunakan untuk trading, mereka belum memiliki izin. Legal, ilegal. Ini penting banget, teman-teman. Apakah broker yang teman-teman gunakan sudah legal atau masih ilegal. Jadi ini benar-benar harus dipahami yang paling terakhir. Kenapa? Satu, dua, tiga ini sampai empat, teman-teman. Teman-teman profit. Kalau poin lima brokernya ini bermasalah, teman-teman. Hasil profitan ini, teman-teman juga tidak akan bisa nikmati. Nah, kan ya poin lima ini, pemilihan broker, partner yang teman-teman gunakan, harus wajib benar-benar terlegal secara babepti. Jadi, keuangan teman-teman itu jauh lebih aman. Utamakan juga memilih yang ada kantornya. Sementara, kita akan papatkan mengenai kelebihan-kelebihan yang ada di GK Invest. Partner yang teman-teman bisa pilih untuk ber-trading. Oke, kita akan mulai edukasinya. Sorry, kita akan mulai start trading mengenai yang pertama, yaitu mengenai edukasi trading. Ini ada dua pilihan, teman-teman. Pertama, memilih otodidak atau memilih kelas trading. Contoh, otodidak. Nah, ini biasanya, teman-teman. Akan selalu ada plus minus. Otodidak akan ada plus minusnya, kelebihannya lumayan banyak ya. yang otodidak ini ya, teman-teman, belajar secara mandiri. Tidak perlu harus ini biasanya mandiri, teman-teman. Tidak perlu harus keluar uang. Tidak perlu ya, karena teman-teman bisa lakukan secara mandiri. Teman-teman juga bisa explore di YouTube, di internet, beli buku, di mana-mana. Teman-teman juga bisa explore. ini selalu juga mandiri pun juga ada plusnya. Tetapi, ada satu poin minus yang sangat-sangat fatal apabila teman-teman belajar atau edukasi secara otodidak. Bukan buruk ya, tapi ada secara minusnya. Yaitu adalah experience atau pengalaman. Experience ini biasanya kalau teman-teman otodidak harus merasakan jatuh bangunnya secara pribadi juga. Jadi sakitnya, sakit secara pribadi, sakit-sakitnya ini harus sebenarnya teman-teman lewati secara pribadi. Kenapa? Teman-teman lakukan secara otodidak. Ini poin besar yang membuat banyak kalangan trader setelah mereka lost, kalau mereka lanjut, mereka akan sukses. tapi biasanya sebagian besar mereka mengalah teman-teman. Kenapa? Setelah belajar otodidak, rasanya capek, lost, berasa tidak guna trading. Ini poin penting. Kalau teman-teman mengikuti edukasi, contohnya ini yang edukasi saya ambil di TK Invest tempat yang saya memberikan trading-nya, plus minusnya juga ada. Minusnya juga teman-teman harus mengorbankan waktu tapi ada satu poin plus yang benar-benar teman-teman harus pertimbangkan. Itu adalah pengalaman orang lain. ini poin penting. Jadi apabila teman-teman mengikuti kelas, biasanya di sini akan di-share pengalaman orang lain. Sehingga teman-teman tidak harus melaksanakan pengalaman yang buruk yang orang lain dapatkan. Teman-teman juga tidak harus mencoba pengalaman itu. Tinggal dipilih cari yang pengalaman yang positif. Positif ini tinggal di ulang-ulang. Jadi teman-teman tidak harus merasakan jatuh-jatuh terlebih dahulu untuk bisa mencapai kesuksesan dalam ber-trading. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Karena memang saya sendiri dari proses awal trading saya langsung memilih mengikuti kelas edukasi berbayar tahun 2019. saya memang tidak berani mengikuti otodidak karena apa? Saya memang punya prinsip tidak akan investasi sebelum saya memahami instrumen yang saya investasikan. Sehingga saya memilih mengikuti kelas trading terlebih dahulu mulai dari 2019 sampai 2020 saya ikut kelas tradingnya sehingga benar-benar saya memiliki pemahaman trading terlebih dahulu baru saya menanamkan modal untuk trading di forex seandainya teman-teman ada pertanyaan mendapatkan edukasinya di mana Pak? Sabar nanti kita akan jelaskan yang kedua pemahaman mengenai mindset trading jadi beberapa hal yang menyebabkan trading ini rusak atau parno beberapa orang mendengarkan kata trading benar-benar ketakutan penyebabnya karena apa? media sosial di media sosial banyak yang memamerkan profit tapi yang loss tidak ada yang memamerkan padahal selalu selalu risiko trading itu ada profit ada loss nah penyebab trading ini negatif di kalangan masyarakat itu karena media sosial ada yang benar-benar menjanjikan satu minggu ada yang bisa sampai profit 50% ada yang menjanjikan satu bulan profit 100% ini yang membuat orang tertarik akhirnya mereka loss dan mereka menyatakan trading itu adalah bersifat buruk negatif padahal kalau teman-teman memiliki mindset trading mindset adalah seperti bisnis jualan konvensional contoh yang di layar ini teman-teman jualan baju jualan baju jualan baju nah ini juga sebenarnya ada probability loss jualan baju juga tidak tentu pasti untung kenapa ini teman-teman sudah mengeluarkan modal jadi kalau teman-teman memiliki bisnis berupa fisik biasanya teman-teman menghitung kalau saya beli baju pokok sekian kalau saya jual sekian untungnya sekian terus bayar sewa tempat sekian bayar pegawai sekian bayar listrik operasional sekian nah ini bagus kalau bisnisnya secara konvensional tetapi kenapa di trading biasanya tidak dihitung seperti ini padahal di trading teman-teman juga bisa hitung kalau deposit di 5.000 USD misalkan kita memiliki batas risiko berapa yang kita akan pahami misalkan kita memiliki batas risiko di 50% berarti seandainya modalnya sisa lagi 2.500 USD tinggal cut loss saja ditarik duitnya tapi kenapa kalau bisnis konvensional teman-teman bisa hitung tapi kalau bisnis digital seperti ini teman-teman malah pasrahkan sampai 5.000 USD ini sampai loss baru mulai berpikir padahal mindset trading itu seperti bisnis trading itu dari kata trade jual beli jual di harga murah jadi beli di harga murah jual di harga mahal batasi risikonya ini yang menyebabkan kenapa trading itu sedikit yang orang yang paham karena trading itu rata-rata dianggap masih gambler masih judi padahal ini sebenarnya bisnis sama seperti konvensional tapi berupa digital bahkan lebih cepat kita gunakan dari smartphone kalau teman-teman buka bisnis konvensional seperti ini memang ada plus minus kalau saya compare ke trading saat teman-teman membuka toko baju seperti ini teman-teman sudah beberapa yang minus misalkan bahan tempat izin operasional dan lain-lain dan pasti setiap yang teman-teman rugikan ini atau teman-teman investasikan ini biasanya akan ada masalah pasti akan ada masalah izin misalkan tidak tidak mudah dapatkan izin tetapi kalau seandainya teman-teman memilih trading nah ini memiliki kelebihan trading itu teman-teman yang tanamkan adalah uang jadi masalahnya cuma satu masalahnya akan terjadi pada uang yang kita sudah paham masalahnya uang tapi kalau teman-teman memilih konvensional bukan salah tetapi biasanya akan lebih masalahnya akan lebih kompleks biasanya kenapa berkaitan dengan banyak hal tapi trading berkaitan dengan satu hal saja yaitu uang atau modal kita berarti masalahnya cuma satu juga uang ini mindset trading yang benar-benar teman-teman harus paham trading itu bukan gambler bukan judi apapun sebenarnya bisa jadi judi kalau kita tidak perhitungkan kita tidak analisa oke contohnya baju jualan baju pun teman-teman kalau tidak analisa beli sembarang jual sembarang itu gender juga judi juga tapi kalau teman-teman hitung modal berapa pengeluaran berapa harga jual berapa keuntung berapa ini seperti analisa trading juga sama deposit berapa risiko berapa profit berapa penarikan kapan top up kapan itu semuanya ada analisanya jadi bukan serta-merta teman-teman memilih trading jadi gambler ini mindset yang benar teman-teman harus pahami terlebih dahulu sebelum memulai trading teman-teman mungkin banyak yang bertanya mengenai start trading apakah teman-teman berani atau mampu tentu apapun yang kita pilih selalu ada risiko yang tugas kita adalah mengantisipasi risiko trading saran saya ini saran saya karena memang beberapa hal atau beberapa orang masih belum menginginkan untuk memulai strategi ini saran saya pertama-tama teman-teman mulailah dari latihan ini teman-teman harus dilatih pelatihan ini kita ada di DKInvest kita DKInvest ini ada jadwalnya hari Rabu Jumat itu yang offline teman-teman terus untuk yang online kita ada edukasinya setiap selasa malam jam 8 seperti sekarang ini dimana latihan ini kita ada berapa opsional mengenai pertama programnya dari basic sampai ke pro program benar-benar dari pemula sampai pro program kita ada ini start trading saran saya mulailah dari latihan dimana diawali terlebih dahulu dari latihan akun demo jadi kalau kita logikakan teman-teman yang pemula setelah mereka join masa kita sudah suruh akun real kan tidak karena mereka belum memiliki sebuah pengetahuan maka kita edukasi terlebih dahulu dengan akun demo mungkin setelah 2-3 minggu sudah paham silahkan gunakan akun real ini teman-teman wajib paham terlebih dahulu mengenai latihan ini bahwa latihan ini benar-benar kita tuntun benar-benar kita pantau teman-teman nah pemantauan latihan ini kita kaitkan ke mentoring ya tentu kelebihan teman-teman yang edukasi DKI invest yaitu diizinkan selama teman-teman memiliki akun DKI invest teman-teman mendapatkan edukasi lifetime mulai dari program basic teman-teman mulai dari teman-teman install aplikasi teman-teman memulai trading mana open buy open sell sampai teman-teman tamat nah program tamat ini kita ada 9 level level 1 ya ini benar-benar basic teman-teman sampai ke level 9 disini teman-teman sudah bisa membuat strategi strategi trading yang teman-teman temukan secara otentik masing-masing jadi bukan campur tangan saya dan teman-teman temukan ini secara pribadi ini otentik teman-teman kenapa setiap orang miliki karakter yang berbeda nah proses mentoring inilah dibutuhkan tujuannya apa seandainya faktor internal faktor internalnya teman-teman loyal atau bad mood nah faktor eksternal nah dari kami dari saya sendiri sebagai head coach trainer-nya juga kami yang mendorongi faktor eksternal faktor eksternal lain dari lingkungan yang kalian tempat belajar itu jadi kita dorong secara faktor eksternal juga nah ini yang membuat proses mentoringnya ini yang membuat dari proses mentoringnya berjalan dengan lancar terus mentoring ini kita dapat lihat dari mana hasilnya ini dari tugas dari tugas tentu kalau saya yakini kalau saya cuma mengedukasi cuap-cuap saja saya jamin tidak akan atau tidak mungkin atau sulit ya nasabah ini akan belajar di rumah sulit rasanya mereka akan belajar biasanya mentok-mentok mereka akan ya tinggalkan besok lagi jadi dengan bantuan tugas di GK Invest itu ada tiga tugas pertama mindset trading kita membuatnya dengan nama bisnis plan jadi untuk nasabah yang baru bergabung di GK Invest yang sudah buka akun drill kita buatkan lebih dahulu bisnis plan dari jumlah deposit masing-masing ada yang deposit seribu deposit lima ribu seratus 10 ribu yes kita buatkan bisnis plan risikonya berapa profitnya berapa target mingguannya berapa target bulannya berapa target tahunnya berapa kita buat bisnis plan untuk mencapai bisnis plan ini tentu ada namanya adalah trading plan trading plan ini dibuat untuk mencapai bisnis plan ini jadi setiap trading ada planningnya tujuan akhirnya bisnis plan trading plan ini didapat dari mana dari tugas jurnal jadi setiap open position semua posisinya dicatat di record suatu saat teman-teman memiliki result atau trading yang tepat teman-teman sudah memiliki planning atau trading plan nya teman-teman tinggal gunakan trading plan tersebut secara terus menerus teman-teman akan bisa mencapai dari bisnis plan yang kalian inginkan juga nah ini 3K Invest kita juga sediakan pertama yaitu adalah latihan yang kedua ada sistem mentoring teman-teman yang ketiga yaitu teman-teman akan ada tugas yang menuntun teman-teman mampu membuat trading plan untuk mencapai bisnis plan nya oke selanjutkan lagi oke dari semua yang kita pelajari nah bukan kewajiban teman-teman memiliki sebuah strategi yang paling keren nah ini banyak banget yang bersliwar-sliwar di media sosial mungkin ya ada sebuah strategi yang ada garis yang gini atau ada garis yang keren-keren atau mungkin ada yang sampai bangun kuda-kuda seperti ini atau mungkin ada strategi yang yang segi 3 ini atau segi 4 ini bahkan ada strategi yang gini jadi bukan semakin keren strateginya semakin bagus hasil trading no hasil trading atau result yang teman-teman dapatkan itu dari proses yang mana proses yang tadi dari latihan mentoring tugas teman-teman bisa gapai ini tiga-tiganya sukses teman-teman akan memiliki result yang berhasil profit tugas kita mendapatkan result ini tugasnya kita mencari yang trading plan yang efektif teman-teman bukan keren bukan karena di kolom chart-nya itu semuanya berwarna merah putih kuning hijau dilanggar biru bukan seperti itu teman-teman tugas kita adalah mencari yang efektif efektif yaitu ciri-cirinya adalah mengeluarkan tenaga yang sedikit menghasilkan profit yang besar ini namanya efektif yang penting nanti result teman-teman bisa gapai adalah profit atau cuan bukan strategi yang keren-keren itulah yang diperlukan prosesnya dari proses latihan ini mentoring dan tugas jadi tidak tidak sembarangan teman-teman bisa gapai begitu saja tidak sembarangan itu teman-teman benar-benar harus ada prosesnya oke nah empat inilah proses yang teman-teman bisa lakukan untuk memulai dari awal sebuah trading sehingga benar-benar teman-teman memiliki sebuah keyakinan dalam proses trading namun ada satu hal teman-teman yang jangan dilupakan kalau teman-teman sudah trading partner dari broker yang kita pilih ini wajib ini saya membawakan GKI Invest memang saya dari GKI Invest teman-teman GKI Invest sendiri saya pilih memang karena saya sendiri sudah searching dari segi legalitas keamanan dan lain-lain contohnya GKI Invest memiliki legalitas dari BAPEPTI BAPEPTI ini adalah badan pengawas perdagangan berjangka komoditi di bawah kementerian perdagangan jadi inilah menaungi future atau pialang berjangka di bawah BAPEPTI kalau di saham sama di bank yang mengawasi adalah OJK otoritas jasa keuangan terus GKI Invest juga merupakan partnership dari Arsenal timnya London dari Arsenal jadi tentu Arsenal tidak serta-merta memilih partnershipnya yang ece-ece atau yang tidak ada nama yang benar-benar kacau pasti semua yang sudah dicek terhadap legalitas yang terakhir ini brand ambassador kita siapa lagi kalau bukan Rafi Ahmad beliau memiliki follower terbesar di Indonesia secara perorangan jadi memiliki sejumlah masa yang powerful juga beliau juga sudah searching tidak mungkin beliau mau menerima sebuah Enros atau brand amasador GKI Invest kalau mereka tidak searching juga Rafi Ahmad juga ini merupakan brand amasador dari GKI Invest ini yang menyebabkan GKI Invest ini sangat terkenal di kalangan Indonesia teman-teman dan GKI Invest kemarin bulan Oktober meraih peringkat pertama the best broker di Indonesia dari versi EGDX itu luar biasa ini jangan pernah dilupakan teman-teman setelah jago strategi poin pentingnya adalah broker sejago-jagonya teman-teman trading kalau teman-teman profit tapi kalau brokernya nakal teman-teman no duit kalian tidak akan kembali pastikan teman-teman memilih sebuah broker yang legal suatu saat bermasalah kita bisa tutup ke pemerintah ini penting banget bahkan kalau teman-teman sudah profit pengalaman saat trading GKI Invest withdrawal-nya penarikan ini cukup satu hari sesuai jam kerja kalau teman-teman lewat dari ini ya penarikan withdrawal ini kalau jam di bawah jam 11 pagi akan masuk hari itu tapi kalau teman-teman lewat jam 11 akan masuk besok pengalaman saya belum pernah lebih dari satu hari proses penarikan dana atau withdrawal-nya itu oke sekarang saya akan paparkan mengenai GKI Invest kenapa harus memilih GKI Invest yang pertama mengenai legalitas GKI Invest sudah terdaftar di BAPETI ini paling penting banget teman-teman terdaftar di BAPETI-nya terus GKI Invest merupakan anggota dari BUSA Banyaka Jakarta ICDX KBI dan ICH yang membuat dana nasabah itu terpisah dengan dana operasional perusahaan ini penting banget ya teman-teman kalau teman-teman memilih sebuah deposito dan dana kalian digabung dengan dana operasional perusahaan ini agak ngeri hati-hati kenapa belum tentu kalian bisa withdrawal secara bersamaan teman-teman bisa cek di media sosial atau di Google 11 broker terbaik di Indonesia nanti di cek terus teman-teman juga bisa ketik broker terbaik di Indonesia syukurnya GKI Invest memiliki reputasi yang baik mungkin saja ada oknum-oknum yang kurang baik tapi secara general review GKI Invest masih terkolong baik nanti bisa cek di Google kalau teman-teman yang sudah bisa trading di GKI Invest memiliki biaya yang sangat murah seandainya teman-teman trading cuma 0,1 lot teman-teman cuma kena biaya di 0,2 USD kalau di rupiah cuma 2.000 rupiah sangat kecil di GKI Invest juga memiliki spread dan fixed spread dan spread murah ini fixed spread dia tanpa floating ini untuk teman-teman yang sudah paham mengenai spread spread itu adalah selisih antara kursual dan kursbeli ini penting banget untuk para trader terus di GKI Invest juga ada free swap bebas biaya inap jadi seandainya trading sekarang terus besok di inapkan sampai besok biasanya akan ada biaya di broker broker lain di GKI Invest ada free swap ini dengan minimum deposit di angka 3.000 USD oke terus di GKI Invest juga ada dua pilihan leverage 1 banding 100 dan 1 banding 400 dan tentu semua ini paling penting adalah teman-teman bisa menghasilkan profit itu paling penting tugas kalian adalah mencari pengetahuan terlebih dahulu isi diri setelah itu teman-teman praktekkan sehingga bisa teman-teman dapatkan feel-nya trading trading itu happy trading for fun oke selanjutkan lagi poin 6 seandainya teman-teman gabung di GKI Invest kita juga kasih langsung free e-book untuk pemula yang teman-teman bisa gunakan untuk pelajari langsung untuk penonton pemula mulai dari panduan-panduannya semua nah ini paling penting ada beberapa nasabah tadi calon nasabah yang sebenarnya tertarik di GKI Invest kita ada kelasnya kelas offline dan kelas online ini lebih detail sekarang jangan lupa teman-teman di GKI Invest juga memiliki trading tools untuk para trader kita ada trading sentral dan output chart yang dimana trading sentral dan output chart ini pernah meraih the best analisis top broker forex di global 2016 17 18 dan beliau trading sentral dan output chart ini memberikan sinyal setiap hari yang teman-teman bisa gunakan untuk trading namun untuk trading tools ini memiliki syarat deposit yaitu di 3.000 USD biasanya ada nasabah yang kesulitan bagaimana kalau yang di bawah 3.000 USD kita juga sediakan sinyal VIV ini berupa grup telegram kita ada sinyal VIV ini kita bagi jadi 3 kelas berkaitan dengan jumlah nasabah yang deposit terus untuk yang kelas edukasi juga dibagi jadi 3 kelas nah kelasnya berupa yang mana teman-teman ini kelas pertama ada kelas basic teman-teman kelas basic ini cuma istilah nama ya teman-teman seandainya nasabah yang deposit di bawah 3.000 USD dia mendapatkan training satu kali seminggu dapat free e-book dapat signal di grup telegram jadwal edukasinya hari Rabu besok jam 1 siang untuk para nasabah jangan lupa besok sampai ketemu dan jangan lupa juga PR-PRnya tugas-tugasnya wajib di bawah besok nah untuk nasabah yang deposit di atas 3.000 USD dia mendapatkan dua kali pertemuan seminggu dapat free e-book dapat free swap dapat trading tools 3 signyal per hari jadwal edukasinya Rabu dan Jumat jam 1 siang oke terus bagaimana kalau ada nasabah yang besar atau nasabah yang dipunya 10.000 USD ke atas kita juga kasih edukasi malah edukasinya kita kasih lifetime bebas waktu pendampingan ini khusus untuk nasabah yang lebih besar daripada 10.000 USD kita kasih bebas waktu pendampingan free e-book free swap trading tools 5 signyal per hari dan ini bisa di request signyal bisa request pertemuan trading juga bisa di request ini khusus nasabah premium namanya di atas 10.000 USD nah untuk kelas online teman-teman kelas online kita tetap adakan di hari Selasa pukul 8 malam dan materinya ini di upgrade jadi seandainya teman-teman yang ingin mengajukan materi atau ingin membahas suatu materi yang sedang trending di masyarakat kita akan bahas ini setiap hari Selasa jam 8 malam contohnya saat ini karena memang banyak para calon nasabah yang ragu terhadap trading dan masih bingung mulai trading dari mana hanya kita buatkan start trading dan ini tetap kita laksanakan hari Selasa pukul waktu Indonesia bagian tengah jam 8 malam oke jadi itu teman-teman mengenai pemaparan dari saya terhadap proses awal start trading jadi start trading saya rangkum teman-teman start trading ini diawali dari proses edukasi mindset terhadap trading setelah itu teman-teman mulai start dari latihan mentoring sampai tugas sehingga teman-teman mendapatkan result yang positif mulailah dan pilihlah broker yang benar-benar aman karena percuma profit kalau teman-teman tahu broker itu tidak bisa ditarik atau di withdrawal uangnya juga hilang oke dari saya itu teman-teman terkait pemopar materi seandainya ada pertanyaan saya persilakan untuk menyalakan mic tapi kalau masih malu-malu silakan pertanyakan langsung lewat kolom jatuh dari saya itu terima kasih saya persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya oke ada lewat kolom chat oke thank you Pak Sindra malam coach Pak Gusurya calon nasabah saya rencananya akan deposit sesepatnya thank you Pak Gusurya sudah percaya terhadap GKInvest Pak Gusurya ini mungkin tertarik di edukasi mungkin kalau seperti ini hasilnya mungkin dia tertarik di edukasi sampai ketemu Pak kalau memang Pak sudah mau gabung GKInvest besok saja datang untuk kelas edukasinya saya persilakan intinya untuk teman-teman yang semangat belajar trading dan saya juga semangat memberikan pemahaman raga trading kasihan banyak orang yang ya tertipu terhadap trading padahal sebenarnya bisnis ini sangat luar biasa bisnis yang benar-benar kita mampu selesaikan dari smartphone saja dan kita bisa dapat bekel dari trading luar biasa trading ini luar biasa thank you Pak Sinda thank you Pak Gusurya sampai ketemu nanti di kantor ada pertanyaan ada pertanyaan teman-teman request outlook GBP USD wah mau pakai trading kapan Pak GBP USD sudah loncat naik Pak jam segini sudah telat apa-apa sih ada yang request outlook market outlook rencananya Pak mau trading sekarang latinya sudah loncat Pak wah yang pengguna auto TC sudah profit lumayan pengguna auto TC GBP USD benar ya saya cek lagi request outlook GU GU GBP USD benar ya cool ini GBP USD bentar mana nih GBP USD iya Pak oh sudah telat ya trend GBP USD masih trend naik teman-teman peluang terbaik tradingnya kalau kita melihat berdasarkan strategi moving average simpelnya dia disini simpelnya yang disini simpelnya yang disini posisi buy stop loss nya disini teman-teman TP nya disini nah cuma sekarang trendnya sudah bergerak naik jadi teman-teman tugasnya kalau seperti ini kita lihat ke kiri lihatlah ke kiri 1 2 3 4 5 5 period ya ternyata tidak ada historical di 5 period langsung ke time frame yang lebih besar teman-teman D4 sorry H4 gamar gamar terlebih dahulu support resistant waduh tepat ya sampai disana dia back teman-teman gamar support resistennya benar-benar di ujung sampai ke badan oke nah baru teman-teman lari ke satu lagi nah ini ya kalau seandainya GWP USD ini mestinya sih di jebol sih kalau seandainya GWP USD menembus resisten ini biasanya dia akan melanjutkan ke resisten yang ini tapi kalau setiap ini teman-teman trendnya sedang trend naik trend GWP USD trend naik terus disini ada candlestick bullish bullish engulfing ini ini cuma terlalu mepet kalau bagusnya ini ditembus correction nah kita tunggu disini disini ada bullish engulfing baru buy stop loss disini targetnya yang ini mestinya enak cuma kalau udah kejadian seperti ini ini udah momennya udah lewat saran saya open market euro sorry open market euro GWP euro ponsterling gold itu ada di jam 1 jam 2 siang sama jam 7 malam itu bisa di cek itu sih peluang-peluangnya tapi kalau udah jam 9 seperti ini ini memang udah kelewatan momen itu jujur aja memang udah kelewatan momen momen yang tepat itu yang tadi jam 2 jam 7 siang kalau saya sih berharapnya GWP USD ini GWP USD nya trendnya masih trend naik trend bullish Pak perhatikan iya masih trend bullish tadi ada buyer yang kuat itu Pak Ray Vicky semoga bermanfaat trendnya masih trend kuat kalau Pak nanti mau lebih perdalam ada caranya Pak Pak nanti masuk ke DXY DXY ini indeks dolar kalau indeks dolarnya KTH1 ya DXY nya masih trend naik terus lari ke euro USD ini misalnya berkaitan oh ini gak berbeda euro USD nya turun gbp USD nah tadi yang apa gbp USD ternaik insert di USD dan turun oke GWP USD masih trend naik Pak Ray Vicky dari Pak Sindra Ibu Mada rencananya juga akan talk up coach murah wih keren nih terima kasih Ibu Mada sudah mempercayakan kami YK Invest ini kebetulan nasabahnya Pak Sindra belum semua saya sempat ketemu nanti kasih arahan ke kantor Pak dan bisa juga saya saling kenal sampai ketemu teman-teman nasabah yang belum sempat ke kantor silahkan nanti main-main ya dan anggap nanti kantornya rumah sendiri tapi jangan digadein thank you teman-teman semua oke ada pertanyaan yang lainnya teman-teman saya persilahkan selamat menikmati oke clear teman-teman untuk malam ini malam ini clear pemahaman mengenai start trading proses-proses yang harus dipahami untuk memulai trading clear kah? mohon dibantu di kolom cat mengukur Pak Rai Vicky ini kalau boleh saya tahu sudah sempat ikut edukasi di offline enggak? Pak Rai Vicky cara mengukur efektivitas trading mohon dibalas di kolom cat sudah sempat oh belum posisi Pak ada di Bali sudah gabung di Pak sudah buka akun real kah di GKA Bali? kalau sudah nanti ikut edukasi Pak yang hari Rabu atau belum Pak O masih demo iya saya jelaskan dulu Pak jadi kalau mengukur efektivitas trading tentu si nasabah yang sudah buka akun real pertama mereka buka tugas business plan namanya mereka punya target jadi satu tahun pengen profit berapa persen setiap bulan target profitnya juga berapa untuk mencapai tersebut mereka harus dilatih mengenai jurnal trading jadi dia memilih salah satu strategi atau salah dua strategi terus mereka ubah-ubah tradingnya sampai 100 sampai 300 kali transaksi dan itu report jurnalnya mereka mereka kirim ke saya setiap hari Rabu setiap mereka edukasi jadi saya pereksa teman-teman terus isi nomor sampai 100 sampai 300 transaksi setelah itu di recap apakah hasil tradingnya positif atau negatif kalau positif tinggal digunakan strateginya kalau negatif kita lakukan perbaikan strategi itu diulang sampai ketemu dengan efektivitas trading sampai benar-benar tradingnya dirasakan head fund tidak mengeluarkan energi yang banyak tapi hasilnya positif itu caranya Pak Refiki ditunggu Pak kalau memang Pak mau pemahaman mengenai efektivitas trading segera buka akun real terus ikut edukasinya Pak biar benar-benar Pak paham seandainya Pak tidak puas edukasinya ditarik aja ditarik aja dananya Pak gak apa-apa saya kasihan dibandingkan Pak harus belajar terus otodidak saya takutnya malah Pak buka akun secara pribadi terus lost Pak itu yang saya takut mendingan Pak ikut edukasinya seandainya tidak puas tarik aja semua dananya Pak Refiki itu aja sih ada-ada step step by stepnya untuk efektivitas trading itu tidak bisa bim salah bim Pak semoga bisa menjawab dari Pak Sindra Pramama ID itu juga calon nasabah saya coach anak dari Pak Swastika wah keren Pak Sindra semoga cepat gabung DK Invest apalagi mau ikut edukasinya keren anak muda thank you teman-teman semua Pak Refiki ditunggu buka akun realnya secepatnya Pak kita belajar trading supaya nanti Pak tidak kelewatan momen-momen tradingnya Pak nanti tinggal gabung di GK Invest oke ada pertanyaan lainnya teman-teman ada yang bisa saya bantu silahkan diberikan saya pertanyaan selamat menikmati terima kasih clear ya clear teman-teman oke, kalau memang sudah ada pertanyaan teman-teman terima kasih Pak pemaparannya oke, terima kasih Pak Gede Swas salam kenal tentunya semoga bermanfaat teman-teman jadi itu yang saya sampaikan mengenai start trading teman-teman saran saya, saya dengan hormat memohon semoga teman-teman mau mengedukasi terlebih dahulu sebelum nyebur ke dunia trading ini teman-teman karena memang dunia trading ini keras seperti bisnis-bisnis yang lainnya kalau tanpa bekal juga hati-hati teman-teman oke, ada Pak Andika, Pak Ngurah kalau malam hari market apa biasanya yang bagus Pak dan jam dan jam berapa saja untuk bagus trading oh, malam hari sepengalaman saya Pak paling bagus itu adalah market Amerika karena memang Amerika mereka start open-nya dari jam 7 malam ciri-ciri Amerika yang di belakangnya ada USD-USD Pak dari jam 7, jam 8 saran saya Pak analisa dari jam 5, jam 6 jam 7, jam 8 Pak sudah trading yang di belakangnya atau depannya ada USD-USD itu peluangnya enak Pak kalau euro sorry Pak, jam 2, jam 3 itu euro boleh kalau Asia seperti yen sama Australia pagi Pak itu boleh jam 8, jam 9 itu sudah kencang dia itu ada sesi-sesinya Asia, Eropa, Amerika jam 9, jam 2, jam 3, jam 7, jam 8 itu peluang-peluang trading yang powerful Pak bisa dicoba nanti semoga manfaat itu Pak Andika Pak Gusurya, terima kasih Pak Pak Sindra, maka Pak PDS kami tunggu kabar saja untuk deposit kami JPI juga bagus biasanya benar boleh Pak pokoknya malam yang ada USD-nya yang pagi yang ada Asia-nya siang yang ada Eropanya itu biasanya kencang oke clear teman-teman semoga manfaat ya thank you semua apresiasinya malam ini luar biasa pertanyaannya keren-keren juga dari saya itu teman-teman semoga pemahaman atau materi start trading yang saya paparkan malam ini benar-benar bermanfaat untuk semuanya terus juga teman-teman yang baru mengenal trading saran saya please ikut edukasi trading toh juga di GK Invest ini free edukasinya daripada teman-teman harus sekolah dulu menghabiskan tandanya yang luar biasa atau malah lost dulu teman-teman baru kalian belajar please jangan begitu teman-teman saran saya please edukasi terlebih dahulu di GK Invest ada kok free silahkan aja coba datang di GK Invest teman-teman tentu untuk besok para nasabah sampai ketemu jam 1 siang di kantor GK Invest Bali di Mall Park 23 lantai 1 teman-teman dan tentu ingat tugas-tugasnya PR-PRnya untuk para-para nasabah jangan sampai lupa oke dari saya itu teman-teman semoga malam ini bermanfaat semoga semuanya juga terhibur atau saya bisa memberikan suatu pemahaman yang baru nanti sampai ketemu di kantor saya berharap banget teman-teman semua yang ada di Zoom malam ini semoga sempat nanti ketemu di kantor atau di event-event GK Invest lainnya oke dari saya itu teman-teman semoga bermanfaat dan selamat malam thank you jaya 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 salam profet selamat menikmati